subscribermu udah 100 kan gara-gara temen-temen tepuk tangan dong untuk temen-temen semuanya temen-temen jadi kita sajikan info-info yang update yang akurat gara-gara awamu sama pak putra loh semuanya pada ribut mau cuti ayo tanggung jawab saya iwe kamu live jam 9 di mevu sama pak putra itu loh proses pulang itu loh kan disitu juga dianjurkan untuk ke PT laporannya oh ayo 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 protes hangat tangan hajar hajar oke oke sebentar pak putra kan orang birokrasi ini dan pak putra memberikan penjelasan sesuai dengan porsinya saya rasa pak putra tidak salah dalam hal ini tapi sekali lagi karena kita kan gak tau mereka ada porsi seperti itu karena itu setelah kelempar ini kamu harus mulai Indonesia aku mau pulang Indonesia aku akan bikin bagaimana BPJS bagaimana sebenernya kalau laporan dari PT dan cap dari PT di kontrak teman-teman sudah ada ya itu kan yang saya bantahkan bener gak sih nah karena itu kan pak benny selalu ngajarin staffnya untuk turun ke bawah jangan lihat apa sih apa sih undang-undang tulisannya peraturan mereka hafal peraturan tapi di praktek mereka gak tau ya bener gak sih kita yang membahasakan ke teman-teman maka dari itu saya minta kemarin sama pak putra pak putra sempat kecewa ya seolah-olah saya menjatuhkan pak putra dalam konten itu tapi sekali lagi informasi yang diberikan pak putra itu bener di versi dia tapi kan kita sebagai orang menangkapnya beda rupa puleh soang minggu kalau dipersulit bener gak jadi saya tidak setuju karena itu kita tidak setuju uangnya dikiling ngomong ngomong oh berarti saya ngomong lagi saya wakil 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 itu jadi polemik bener oh sebenernya itu jadi polemik itu adalah bener dan pak benny mengatakan itu adalah cara mereka semuanya harusnya harusnya tapi pada kenyataannya banyak yang lolos kok dan ada yang dateng ke kajari gak perlu dicop karena memang sudah ada copnya kontrak kerja itu anak copnya gak sih tau gak PT ko apa nah karena itu dari dulu kalian selalu kajari buka kontrak kerja jangan bilang kalian itu gak punya PT kalian punya PT kecuali yang kontra mandiri jadi kalian bukan PT mu aja berarti solusinya adalah ketika ditanya gak harus ke PT teman-teman harus berani untuk ngomong bahwa pak disini sudah ada capnya berarti ini sudah resmi pak gak perlu lagi aku minta laporan dari PT ini makanya pemerintah itu harus ngajeng pembantu mantan TKW untuk bekerja di birokasi mereka bener gak? giliran TKW giliran TKW mulang gak dianggep iya gak? kalau dipikir lebih pintar daripada S1, S2 dan S2 ngomong yang mau daftar dari stafnya ABP2M yang kataan ngomong itu karena kabur kantornya di demo aduh ini tanggal 10 saya kan di Jakarta tanggal 10 kan saya di Jakarta saya demo tanggal 10 jam 10 pagi di kantor saya itu 30 orang makanya saya posting tuh yang videonya 30 orang saya ini biasa mimpin puluhan ribu kalau demo ya Pak Yuni saya biasa mimpin demo puluhan ribu masa takut dengan 30 orang oh bapak yang demo 98 ya gila puluhan ribu masa takut dengan 30 orang nah saat demo saya tidak ada di kantor dan BP2M ini tidak akan menerima mereka karena mereka demo tidak terkait pekerja migran demo politik salah alamat jadi ngapain mau diterima oleh BP2M ini kalau bukan pekerja migran kalian tahu gak tanya anak-anak PMI keluarganya jangankan bunuhkan orang satu orang aja saya terima di ruangan saya saya berikan kompang tak saya terima di ruangan saya satu orang saja nah yang tidak berapa itu tidak terkait pekerja migran jadi memang tidak perlu diterima jadi muncul isu diputukan siapa saya tidak perlu sebut ya seolah-olah seolah-olah yang nyebarin isu dengan postingannya itu gak tahu latar belakang saya mungkin baru jadi aktifis sekarang ya jadi baru aktifis di jaman Suharto sudah jatuh jadi gak bener ya isu itu juga ya jadi saya ulangi jadi demo itu tidak membuat bapak kesini itu salah gak ada urusan karena saya sendiri bapak ngomong demo baru saya ingat nih teman-teman screenshot ke saya nanyain pak benny kena demo ya misyo langsung boleh ini demo nih saya tanya pak kena demo ya ini selalu gak tahu jadi intinya adalah bukan lari dari demo tapi mencari hotel yang sek-sek yang keliru ini akan selalu saya singgut pak sempur hidup saya indeso modal googling ini dapat hotel apple semangatnya nyari murah dan yang paling nyenes ada tulisannya solo pak jadi saya kontak dua anggota DPR gak diantak libur pak dua anggota DPR libur pak ya sebetulnya gak ada alfak libur oh kan digaji tidur dulu pak persiapan buat besok pak ada yang mau tanya lagi gak ada gak yang masih punya undek-undek ayo oh iya pak sama ini ngomong janji IMEI IMEI itu tugasnya siapa pak IMEI tugasnya siapa iya bea cukai bea cukai di bawah kementerian keuangan kenapa saya konferensi saya itu mendahului setelah keluar dari istana presiden putuskan tidak ada lagi administrasi IMEI saya duluin tuh kalau saya gak duluin jangan-jangan isu ini gak bocor gak keluar gak di publikasi ya udah saya duluin saya publikasi aja supaya PMI tahu bahwa presiden telah mengeluarkan instruksi untuk PMI tidak boleh lagi ada administrasi IMEI kalau di lapangan kalau di lapangan masih ada ayo kita timpukin sama-sama siapa bea cukai bukan lagi BBYM ya oke jadi intinya adalah IMEI sudah dihapuskan sudah dihapus tidak berlaku untuk pekerja migran Indonesia mantap harus aman harus aman harus aman harus aman kalau masih ada administrasi videoin videoin piralin nah siapkan kan semuanya pegang HP Pak Benny nyampaikan videoin dari di bandara piralin oke siap kalau dia nuntut karena dipiralin secara hukum saya yang menghadapinya itu dong saya harap ini bukan janji manis dan janji palsu pak karena saat bener gua sebagai masyarakat saya bukan harus dilaksanakan itu harus dilaksanakan Yodro kamu harus paham dong kan kita terasa kayak makan janji ntar kalau kita enggak kita harus piralin dulu Bapak bereaksi gitu loh paham gak maksudku karena Bapak sepertinya bekerja tapi kan tidak ada informasi ini ini siap Bapak ini pahandra itu terkait BPJS itu sudah ada keputusan dari nagem sudah ada pak jadi Permen nager nomor 4 mengatur tentang BPJS ya nah ini Pak Endra problemnya kan begini nih yang dihadapi di lapangan satu, PMI-PMI ini kan dulu korban korban pemalukan dokumen sehingga muncul data ganda kan gitu yang kedua mereka tuh kalau putih selalu kan dicegat di imigrasi karena BPJS yang kita sudah klirkan bukan EKTKLN ya nah pertanyaan mereka ini adalah jangan karena BPJS yang belum dibayar mereka jadi korban gitu kan padahal kalau mereka mau bayar BPJS itu bukan masalah uang, mereka sanggup kok cuma masalahnya masalahnya selama ini kan kantor BPJS tidak ada di luar negeri gitu nah kedua kalaupun mereka katanya dipermudah dengan aplikasi BPJS juga gak pernah sosialisasi itu pada mereka aplikatnya model apa itu Pak Endra oke, baik Pak, kami akan yang tadi itu masih berapa ya oke jadi permenangan nomor 4 ya itu manfaatnya manfaatnya udah lebih banyak ya itu apa aja ya Pak Endra apa aja manfaat bagi PMB terkait BPJS itu ya seperti ini rawat lanjutan Pak kalau dulu nggak ada ya sekarang kalau dia tiba di tanah air masih sakit pasti ada ada rawat lanjutannya Pak oke di WA ya, karena nanti malam saya mau lain dengan para PMI saya sampaikan jadi BPJS diatur BPJS diatur dalam permenangan nomor 4 ya tunggu dong video dulu dong saya pengen lihat Pak Endra masih ganteng gak Pak Endra tahu Pak Endra lagi ngomong dengan para PMI Hongkong ini Pak Yuning Halo Bapak kira-kira saya pulang ya kira-kira saya pulang ke BPJS-nya Cekal jadi clear ya BPJS diatur melalui peraturan siapa tadi? Permenaker bukan kepala BP2MI yang atur BPJS ini Pak Endra loh Direktur Penempatan PMI dari Kemnaker nanti kita buka tuh permenakernya malam saat live ya masuk manfaatnya apa saja nah yang salah berarti siapa bukan PMI sosialisasi yang nggak ada sosialisasi yang kurang gitu kan? oke Direktur Pelayanan Ibu Oci saya ini lagi di Hongkong ini ribuan PMI di depan saya saya digebugin oleh mereka kalau saya digebugin ya bonyok-bonyok Ibu bertanggung jawab karena yang ditanyakan mereka masalah BPJS nah ya nah gini Bu mereka ini kan tidak lanjut membayar BPJS ketika mereka renew ya kenapa mereka tidak membayar ini pengakuan mereka ini ribuan Bu nanti kalau Ibu berkenan video Ibu lihat ya mereka ini kenapa mereka tidak membayar mereka tanya Pak kami membayar kemana kantor BPJS tidak ada di Hongkong satu Bu ya kedua kalaupun katanya lewat aplikasi BPJS tidak pernah mensosialisasikan kepada kami PMI-PMI yang di luar negeri nah gitu Bu nah artinya pentinglah Ibu kali-kali muncul di sini biarlah yang dikebukin saya Ibu datang sudah situasinya sudah aman tinggal sosialisasi aja Bu kalau kan Pak kemarin Bapak sudah dengar waktu kita ratas kata jadi artinya kalau kanal visi itu berdenjang lagi berproses tapi sebenarnya di luar sudah bisa melakukan pembayaran melalui online pendaftaran mula jadi melalui karena kemarahan mereka mereka sudah lampiasin ke saya